hai hai oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya ya stay home bersama dengan mata yang lagi belekan terima kasih banyak teman-teman semua sebelumnya karena tadi saya sudah request biar saya bisa tahu kondisi teman-teman juga kayak gimana sekarang makanya saya suruh untuk nulis di kolom komen nama umur asal dan pekerjaan serta kondisi kalian sekarang ini saat-saat ini kayak gimana dan sudah banyak yang masuk lumayan lain nih ada juga yang menanyain hal-hal yang apa namanya tidak tepat makanya saya nggak bakalan baca saya love aja ya kita mulai dari Syarifuddin dia umurnya 25 tahun asal dari Cirebon terus pekerjaannya ojol jadi teman kita kerjanya ojol di Jakarta selama ada isu Covid-19 tarikannya jadi bener-bener sepi bahkan semua driver ojol juga sama merasakan tarikan yang sepi ya ya mau diapain lain lagi kalau gitu kawan sabar aja ya saya juga tahu rasanya kayak gimana kalau misalkan pekerjaan utamanya ojol di lapangan terus tarikan sepi ya mau makan apalagi kita kalau misalkan nggak mojek ya semoga aja pemerintah bisa memberikan inilah bantuan soalnya kan kita dihimbau untuk tidak keluar rumah tapi kalau untuk pekerjaan seperti ojek mau gimana lagi intinya untuk Syarifuddin sabar ya Bro Oke terus ada lagi ada lagi yang mana ini ada Robos aja lah namanya Evansa Vizri umurnya 16 tahun dan dia seorang pelajar asalnya dari Lampung karena adanya covid sekolahan saya libur tiga minggu terus dari yang jarang mancing jadi mancing hari Oke tapi mancingnya jangan ini cuy jangan rame-rame ya usahakan jaga jarak sekarang bukan social distancing lagi tapi physical distancing intinya jarak kamu sama orang-orang di sekitar kamu ya minimal dua meter lah untuk mengantisipasi ajalah kalau misalkan kamu emang keke untuk keluar rumah jangan lupa pakai masker Oke siapa namanya Evanza terus ada lagi Sandro Giovanni umurnya 23 asalnya dari Flores pekerjaan mahasiswa menurut dia dampak Corona banyak perubahan yang terjadi di Flores semua lembaga pemerintahan diliburkan bertolak dengan petani mereka masih bekerja tanpa ada liburan karena faktor ekonomi dalam hal yang pemenuhan kebutuhan hidup jadi untuk teman yang ada di Flores memang nanti kemungkinan besar kita akan menghadapi krisis moneter lagi kawan jadi ya pekerjaan yang paling tepat untuk dilakukan sekarang ya mulai dari sekarang kita harus belajar lagi untuk menghargai petani karena ujung-ujungnya kita akan makan dari hasil pertanian mereka jadi kita harus inilah sebisa mungkin para petani ini di Indonesia itu sehat walafiya cuy dan tidak kena dampak Oke terima kasih banyak infonya dari teman dan kita di Flores Sandro next ada Krishna Bayu pelajar umurnya duk duk 17 tahun pekerjaan pemain gendang dangdut koplok Wow alamat Sulawesi Tenggara selama ada copy yang saya alami di pekerjaan saya yaitu banyak yang batalin job elektron ataupun band alhasil saya pun pengangguran waduh sabar ya coy ya namanya musibah pandemik ya kayak gini lah semoga aja kita doakan semoga cepat-cepat inilah Minggat koronanya cepat pergi ya kawan terus ada lagi teman kita namanya murahsaki pelajar 15 tahun aktivitasnya di rumah aja Hai subrek lama ini Bang dari rambut abang masih panjang Oke terima kasih banyak ya Oke dari Hasan 1983 Oh kayaknya ini dia tahin tahu lahir di tahun 1983 Bang Ambargi nama saya Hasan umur saya 36 tahun saya seorang kepala rumah tangga dua orang anak yang bekerja sebagai driver ojol sama nasibnya sama teman kita yang pertama semenjak ada wabah Corona sangat berpengaruh sekali Bang kehidupan saya terutama dalam perekonomian jujur saya cari uang sehari-hari pakai itu dengan kondisi seperti ini sangat menyedihkan Bang orderan sepi karena semua libur jarang yang bepergian pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk di rumah dulu untuk memutus rata-rata mata rantai penyebaran saya sih enggak keberatan Bang cuma bagaimana dengan keluarga saya kalau saya enggak keluar cari nafkah siapa yang mau ngasih makan anak istri bagi saya panas PNS yang punya gaji enak lah kita mau makan apa kalau di rumah baik saya berharap pemerintah memperhatikan hal-hal yang seperti saya alami banyak teman-teman saya yang yang sama dengan nasibnya Oke lah terima kasih banyak infonya kawanku kita berharap pemerintah bisa tanggaplah dan lebih mendahulukan teman-teman yang ekonominya di bawah rata-rata ekonomi bawah istilahnya dan kalau misalkan kita memang dipaksa untuk nantinya tidak keluar rumah semoga kita diberi inilah apa sih istilahnya sembako doain aja lah siapa ini namanya Bang Hasan berdoa aja berdoa aja lah Bang Hasan Oke kita sama-sama berdoa terus ada siapa namanya Muhammad atau asal dari Banjarmasin Kalimantan Selatan umurnya 20 tahun pekerjaannya sekarang adalah kameramen dan juga editor yang berubah dari biasanya adalah saya tidak bisa menjadi kameramen dulu untuk sementara pekerjaan editing saya menumpuk dikarenakan teman editor lainnya lebih baik meliburkan diri dulu untuk sementara waktu dan saya harus berada di rumah sama youtuber tersebut tidak boleh keluar apabila tidak ada keperluan jadi saya tidak bisa pulang dulu ke rumah saya sekian Oke untuk Muhammad atau mending kamu istirahat dulu kawan dan berdoa semoga wabah ini cepat berlalu ya kita sama-sama berdoa Oke terus ada lagi dari Harry umurnya 36 tahun bang pekerjaannya security siang Bang sesuai dengan Nepoto saya seorang security dengan adanya virus Corona ini saya sebenarnya takut karena saya adalah orang paling pertama gugus depan dalam perusahaan tempat bekerja tapi Alhamdulillah sampai saat ini aman mudah-mudahan sih dijauhkan dari virus Corona karena ini karena saya harus bekerja terus nafkahin keluarga Oke terima kasih banyak infonya Bang Harry ya kita doakan teman kita ini Harry Manchester yang suka Manchester pasti ini orang nih umurnya 36 tahun semoga dia sehat-sehat ya semangat ya Bang Oke terus ada lagi nih ada Andika umurnya 24 tahun pekerjaannya sales HP di Tangerang pahamlah Om namanya sales HP di mall kayak gimana semenjak merebaknya wabah ini peju pengunjung bisa dihitung jari rame sama karyawan mall doang aktivitas yang biasa saya kerjakan ya paling bikin iklan di HP di sosmed dan bisa antar HP ke user karena contoh mungkin user dari 10 orang hanya satu orang aja yang mau ke toko sisanya paling bisa enggak COD dan sebagaimana lah intinya user belum berani keluar rumah sisanya paling nonton vlogger vlogger nrekang kayak balikin omex use real maskoboy Malaysia Erwin dan teman-teman yang lain bagi saya vlogger nreknya cukup di saat saya kayak gini doa yang terbaik ajalah buat negeri ini dan bumi ini semua wabah ini cepat menghilang dan aktivitas bisa normal Oke semoga aja doamu terkabulkan coy kita sama-sama berdoa ya Bro siapa namanya tadi ini Andika Andika kan Ben Oke terus ada lagi Edi sweetmo umurnya 737 karyawan swasta alamatnya malang Jawa Timur mancing di alam adalah cara terbaik untuk menghindari virus Corona enggak papa sih untuk teman-teman semua yang masih ngotot untuk mancing sebenarnya enggak papa asalkan kalian mancingnya bukan di tempat-tempat publik kalian bisa ke sungai yang sunyi atau ke hutan ataupun ke manalah intinya kamu sendiri aja lah jangan sampai kamu ke tempat-tempat yang ramai terus nanti kamu ketularan kawan Oke ini ada ilham tasbi ini asalnya dari Makassar pagi juga bos tampan Halo saya ilham lupa umur saya juga lagi di nrekang kota ini sudah dua hari kemarin di Makassar langsung diarahkan ke dinas kesehatan buat disomprot sebelum beraktivitas disini enrek yang mantap anggap sekali ini saya juga di rumah padahal mau tes sungai disini sayang sekali padahal saya jarang-jarang bisa kesini buat konten game lagi om coba game Android Rapala Oke lah Oke makasih banyak infonya untuk ilham tasbi dia salah satu penonton setia ya Terima kasih banyak udah mengikuti channel saya dari jauh-jauh hari sampai sekarang terus ada lagi dari Rian Hidayat umurnya 26 tahun pekerjaannya dia seorang pelaut asal dari nrekang juga dia panah duri dampak Corona sangat merugikan kita semua dan khususnya kami sebagai pelaut dimana terjadi pembatalan kerja dan banyaknya banyaknya lockdown di beberapa negara tujuan kami dihentikan pergantian kru kapal sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan sekarang saya stuck di Jakarta Utara tapi Alhamdulillah sejauh ini masih diberi kesehatan ada rasa ingin balik kampung ke Sulsel tentunya tapi saya takutkan itu karena tidak ada yang menjamin saya akan selamat dan tidak terpapar virus selama perjalanan pulkam di mobil menuju bandara misalnya atau di bandaranya jangan sampai malah menjadi bencana dengan pulkam membawa virus mematikan meskipun dengan tidak disengaja karena memang susahnya virus mematikan ini terdeteksi jadi saya memutuskan untuk melawan ego dan stay disini semoga kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari virus terkhusus bagi keluarga-keluarga dan teman-teman di bumi masin rempulu makasih sebelumnya babang kampan oke ya untuk Rian Hidayat kita doakan kamu hebat bisa menahan ego tetap bertahan di Jakarta walaupun di atas kapal kamu tidak pulang kampung karena takut menjadi apa namanya walaupun kamu tidak merasa membawa virus tapi kalau misalkan Tuhan berkata lain ya mending kita cegah dululah oke kawan makasih banyak ya terus ada lagi ayuh vidodo dia 26 tahun asal boconegoro pekerjaan penjaga kos-kosan aktivitas seperti biasa bang bersih-bersih kos kasih makan anak-anak ikan terus sarapan semoga saja saya keluarga dan seluruh di Indonesia diberi keselamatan semuanya amin Oke amin Oke lah karena sekarang sudah ini cuy sudah mau sholat isya saya stop dulu dan sebenarnya masih banyak ini teman-teman semua yang mengirim komen terus pekerjaannya ada juga sini purnomo pekerjaannya banyak ini untuk apresiasi teman-teman semua makasih banyak ini bakalan saya baca satu persatu walaupun sebagian tidak saya masukkan ke dalam video tapi intinya terima kasih banyak teman info kalian dan cerita-cerita kalian ini menjadi bagian dari pengalaman saya juga sehingga saya bisa mengetahui penonton-penonton saya itu sebenarnya latar belakangnya dan perasaannya sekarang kayak gimana Oke terima kasih banyak sebelumnya ya kalian mau komen di video saya semoga negara kita bisa melewati virus Corona dan kita bisa hidup Fitri dan juga masuk memasuki bulan Ramadan dengan penuh sukacita ya Mari kita berdoa sama-sama ya kawan Oke kita bisa sembahyang isya dulu kawan Oke sampai di sini dulu ya Wabillahi Taufiq Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh